Intro Nama saya Fikul Lorenzia Putra Dengan NIM 41192227 Dari Lodi Trikondowaso Disini saya akan menjelaskan tentang BIPA BIPA apa itu? BIPA adalah program pemberajaran keterampilan bahasa Indonesia Mengenai berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing Sejarah Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa di dunia yang bergembang besar pada berdua puluhan Pengajaran bahasa Indonesia terus mengalami peningkatan Baik di luar maupun dalam negeri Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2000 Telah menyenanggarakan kegiatan mengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing Sementara perintisan BIPA itu sendiri sejak Kemudian pada tahun 1999 Dibentuk tim khusus untuk menangani BIPA Penyelanggaran kegiatan pengajaran BIPA Dilandasi oleh pertimbangan bahwa Di dalam era global Posisi bahasa Indonesia dalam hubungan dengan dunia internasional Semakin penting dan potensial Demandemikian besar harapan bahasa Indonesia untuk menjadi jembatan dalam berbagai hubungan kenagaraan Karena bagaimanapun juga bahasa merupakan alat yang penting Terutama sebagai alat komunikasi Perkembangan Pada Kongres Bahasa Indonesia Yang keenam, pada tahun 1993 Perkembangan BIPA di luar negeri sangat terlihat adanya Keragaman motivasi sosial dan politik seperti yang sering kita lihat dalam keterlibatan pemerintah Lembaga swasta, universitas, kerjasama internasional, orientasi pengajaran, penyediaan materi ajar, dan manajemen pelatihan Secara umum, tidak kurang dari 36 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia Kepada para penutup asing Seperti Amerika, Bismillah, Jerman, Italia, Jepang, Korea, China, dan Australia Di negara-negara tersebut, bahasa Indonesia diajarkan di KPRI Lembaga-lembaga kursus, dan universitas-universitas Penjelasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh